Intro Halo sahabat F 2 News Update Kali ini kita ada berita Dukung mahasiswa bayar UKT Paket Pinjol Mohajir Effendi 83 perguruan tinggi sudah gunakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Mohajir Effendi Mendukung usulan pemberian bantuan biaya kuliah Tak terkecuali menggunakan pinjaman online atau pinjol Mohajir mengatakan Ada 83 perguruan tinggi yang menggunakan pinjol Dan sudah jalan ini Kalau tidak salah ada 83 perguruan tinggi Yang sekarang sudah menggunakan pinjol ini Untuk membantu pembiayaan Ujar Mohajir di Kemenko PMK Rabu 3 Juli 2024 Mohajir mengatakan Penggunaan pinjol ini harus dibarangi Disertai dengan tanggung jawab Dia juga berharap Pihak perguruan tinggi dapat memberikan subsidi Ujar Mohajir Mohajir menilai pinjol berbeda dengan judi online Judi online menurutnya melenggar aturan Sedangkan pinjol perlu dimanfaatkan dengan baik Dalam pengawasan OJK dan PPATK Jadi sebetulnya kalau dari platform yang menurut saya Pihak perguruan ini Giga sama sekali dengan judi online Kalau judi online itu jelas melawan hukum Untuk undang-undang nomor jelas Tahun 2008 Untuk bagi TE Terutama pasal 27 Ayat 2 Itu jelas itu adalah melawan hukum Judi itu Dan sanksi ancamannya 6 tahun penjara Satu atau satu minyak tidak Jadi tidak sama sekali Kalau pinjol itu berusaha sebagai platform Harus kita Manfaatkan sebaik-baiknya Terus saja dengan pengawasan yang seketat-ketatnya Dan itu menjadi tanggung jawab UJK UJK dan PPATK Muhajir meminta masyarakat tidak memandang negatif tentang pinjol Ia menilai perlu dilakukan upaya agar peluang yang ada digunakan dengan baik Pokoknya ada semua inisiatif baik Untuk membantu kesulitan mahasiswa Harus kita hukum Termasuk pinjol Asal itu resmi Dan bisa dipertanggung jawabkan Transparan Dan kita pastikan tidak akan merugikan mahasiswa Kenapa tidak? Kan pinjol ini sebenarnya kan sistemnya aja Kemudian terjadi fraud Terjadi penyalahgungaan itu orangnya Bagaimana sahabat Anggapkan kalian terkait dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PNK Muhajir FND Yang menukung usulan pemberian bantuan biaya kuliah Menggunakan pinjaman online atau pinjol Dan hal ini telah dilakukan oleh 83 perguruan tinggi di Indonesia Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share bila bermanfaat Dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax